Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa kamu tanya begitu? Sampai jauh-jauh. Berawal dari salah satu tulisan penulis senior di Seward, RKM Bener yang menuliskan artikel berjudul 1 Juni dari kelahiran Pancasila mengenal DR Supandrio, Soeharto itu PKI. Dalam salah satu kalimatnya, RKM menuliskan mengacu pada Memoinkan DR Supandrio yang menyimpulkan bahwa Soeharto itu PKI. Potongan kalimat itu membuat saya tertarik untuk menelusuri lebih jauh sebelum akhirnya saya menemukan tulisan RK 3 tahun sebelumnya yang berjudul Pemancara dengan DR Supandrio kepada badan pusat intelijen Soeharto itu memang PKI. Di artikelnya itu, RKM mengutipkan dialog singkat antara sang wartawan dengan Supandrio yang dikutip dari tabloid adil edisi 3 Oktober 1998. Satu pakutip memancar tersebut yang saya anggap sebagian intinya. Wartawan berkata, apakah itu berarti Soeharto PKI? Dersupandrio, Soeharto itu memang PKI. Saya tahu itu. Wartawan bertanya lagi, penjelasannya bagaimana? Dersupandrio menjawab, ketika peristiwa Madiun dan ketika Soeharto bertugas di Yogyakarta. Saya lihat dia banyak berhubungan dengan Letkol Untung, S-Jam, dan TN, Aydin yang notabene PKI. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Soeharto saat meletus peristiwa G30 itu? Itu menjadi prosedur permainan Soeharto dalam momen itu. Dan dia dekat dengan beberapa orang penting di PKI. Tetapi, dia menyalahkan PKI. Mestinya dia menjadi target penculikan. Karena dia Jendral dengan posisi yang penting. Soal perikatan Soeharto dengan petinggi PKI Letnan Kolonet dengan Kuala Untung yang memimpin penculikan para Jendral itu. Tentu dapat, dengan mudah, kita terus suri dengan kogen. Apalagi sudah banyak media yang menuliskannya. Apalagi, Subantrio dalam buku yang ditulisnya, Kesaksianku tentang G30S, juga menceritakan selama dipercara, untung yakin dirinya tidak bakal dieksekusi. Di pengakuannya itu, untuk menyebutkan bila G30 atas setahupak lima komando cadangan strategis Angkatan Darat Mayor Cedral Soeharto. Kejakinan utuh bahwa dirinya bakal diselamatkan oleh Soeharto menjadi salah satu misteri tragedi September dan Oktober. Selain itu, perlu dicetak pulang Arnold C. Beckman, seorang jurnalis Amerika dan wartawan Jerman tahun 1970-an dan 1971 pernah bertanya kepada Soeharto, mengapa dia tidak termasuk dalam mendaftar perwira angkatan Darat yang harus dicudik oleh pasukan Cakrabirawa atau pasukan G30S PKI itu. Anehnya, jawaban yang diberikan oleh Soeharto adalah selalu berubah-ubah, namun jawabannya yang membuat jurnalis luar negeri geleng-geleng kepala adalah ketika Soeharto berkata, mungkin mereka melakukan gerakan 30 September itu lupa dengan saya. Menurut Ben Anderson, seorang jarawan dan pakar pelik dunia, aneh-aneh konyolnya adalah seorang pangkostrat yang merupakan ujung tombak dengan kewenangan strategis dan taktis dalam jajaran militer angkatan Darat sampai dilupakan begitu saja oleh penculi. Seperti pisau bermata dua, tudikan BKI membuat orang-orang berusaha mencari tahu lebih dalam lagi kebenaran secara membuat kejadian menupasan G30S BKI dari berbagai sumber hingga akhirnya malah bisa jadi menyimpulkan Soeharto memang BKI. Terima kasih.